Video seorang emak-emak membakar shell Arema FC beredar di media sosial. Video emak-emak yang membakar shell bertulis Arema itu diunggah akun TikTok berikut pada Senin 3 Oktober 2022. Dalam video itu terlihat seorang emak-emak yang mengenakan daster merah di teras rumah. Emak-emak itu memegang kain shell atribut klub sepak bola Arema di tangan kirinya, sedangkan di tangan kanannya memegang sebuah korek api. Seorang pemuda berkaos kuning lalu mengambil shell itu. Setelah itu, seng ibu membakar kain shell tersebut. Tak hanya mengunggah atribut sepak bolanya dibakar, akun itu juga mengunggah tangkapan layar chat keluarga yang melarang ia ikut hal-hal seperti itu. Pengunggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Banyak netizen yang malah mendukung aksi ibu tersebut. Sebelumnya diketahui banyak supporter sepak bola yang meninggal dalam tragedi kanjuruhan. Dalam tragedi itu, sekitar 127 supporter meninggal karena tembakan gas air mata saat laga Arema versus Persebaya di stadion kanjuruhan Malang. Terima kasih telah menonton!